Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, beasiswa bank indonesia tahun 2020 di unsika resmi dibuka Oke guys, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang beasiswa bank indonesia Yang dimana beasiswa bank indonesia ini sudah aku jelaskan di video aku sebelumnya Yaitu tentang beasiswa-beasiswa yang ada di unsika Nah, pada saat ini beasiswa bank indonesia sudah dibuka guys Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar, silakan mendaftar Dan aku mendapatkan info ini langsung dari Bapak Syafuri Nah, di sini ada pun di pamplet ini tersedia persyaratannya Masih suaktif, telah menyelesaikan minimal 40 SKS Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga tidak mampu What motivation letter dalam bahasa Indonesia Menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh, akademik atau non-akademik Memiliki minat dan pengalaman menjalankan aktivitas sosial Yang mempunyai dampak kebermanfaatan bagi masyarakat Lalu bersedia berperan aktif dalam generasi baru Indonesia atau Genbi Dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia Jadi di unsika kan ada himpunannya Atau komunitas terima beasiswa Bank Indonesia Nah, kalian harus berperan aktif di sana Nah, untuk program studi yang bisa mendaftarkan beasiswa ini Satu, harus ilmu ekonomi Studi pembangunan, manajemen atau pendidikan ekonomi manajemen Akutansi atau pendidikan akutansi Perbankan atau keuangan syariah Ekonomi Islam atau ekonomi syariah Matematika atau pendidikan matematika Statistika Pertanian, pertenakan, agribisnis Hortikultural, sosial ekonomi pertanian Sosial ekonomi perikanan Ilmu hukum atau hukum ekonomi syariah Ilmu pemerintahan, ilmu sosial dan ilmu politik Komunikasi atau ilmu komunikasi Teknologi informasi, sistem informasi Ilmu komputer atau informatika Nah, untuk laman pendaftarannya Itu kalian bisa lihat sendiri Atau kalian bisa klik linknya Ada di deskripsi video ini Tahapan program itu Maret sampai April Yaitu yang pertama Sosialisasi dan pendaftaran Lalu seleksi tahap 1 Atau berkas administrasi Itu maksimal Tadi aku udah nanya ke ini Ke CP-nya disini Di nomor HP-nya ini 08-1122-04647 Disitu aku udah nanya Katanya maksimal itu 3 minggu terakhir bulan April Lalu tahap 2 itu wawancara Dan kemungkinan karena Tidak memungkinkan juga Untuk wawancara secara offline Jadi kita menggunakan wawancara melalui online Lalu ada pengumpan hasil akhir Lalu nilai beasiswanya Setiap PTN itu Jadi 1 PTN cuma untuk 50 orang Per PTN Lalu beasiswa regulernya itu Untuk 1 juta per orang per bulan Pengelolaan program itu 10 juta pembinaan komunitas Jadi untuk komunitasnya itu 10 juta Contact person-nya Kalian bisa hubungi bagian kemahasiswaan unsika kemasjabar atbi.go.id Peringatan disini ada peringatan juga ya guys Hati-hati terhadap penipuan Bank Indonesia tidak memungkut biaya apapun Selama proses seleksi Jadi ini bener 100% gratis So kalian hati-hati Kalau misalnya ada yang minta bayaran ya Dan aku akan coba Buka laman pendaftarannya ya guys Oke disini aku udah buka Google formulirnya Disini kalian bisa melakukan pendaftaran Scan berkas Upload Dan lain-lainnya Nah disini Nah untuk point nomor 1 Form A1 diisi Nah disini kan udah ada keterangannya Kalian tinggal download ini Berkas-berkas yang ada bintangnya Semua ini Kalian udah bisa download Di sini Dan disitu sudah dijelasin Nah ya Tadi aku udah buka Disitu Nih Nah ini udah aku buka Udah dibuka Disitu ada form A1 Form checklist Lalu format surat Nah disini Ini pampletnya ya guys Nah ini pendaftaran Biasi Sobang Indonesia ya guys Nah ini sama aja pendaftarannya Persyaratannya Maksudnya sama aja persyaratannya Mungkin untuk point nomor 7 itu Bisa melakukan Kontak langsung ke Fakultas masing-masing ya guys Mungkin bisa melalui By online gitu Pengajuannya bisa melalui By online Jadi kan tidak memungkinkan juga Untuk datang langsung ke Kampus gitu Nah disini Oke kita scroll ke bawah Tuh ada yang isi nama NPM Program study Nah jadi Yang bisa mendaftar Biasiswa ini Cuman ada pilihan Ilmu hukum Manajemen Akutansi Pendidikan matematika Agro teknologi Agribusiness Teknik informatika Sistem informasi Ilmu pemerintahan Dan ilmu komunikasi So jangan berkecil hati Jika program study kalian Tidak terdaftar Mungkin di Tahun selanjutnya Nah jadi Fakultasnya Ini fakultasnya Tinggal pilih Tinggal masukin IPK kalian Tempat lahir Dan lain sebagainya Disini Alamat lengkap Agama jenis kelamin Golongan darah Suku bangsa Nomor handphone Dan lain sebagainya Nah disini juga Kita harus mencantumkan Facebook kita Jadi URL nya Nah disini Karena apa Biasanya Beasiswa ini Melihat juga Tingkah laku kita Di Social media itu Seperti apa Dinilai juga Ada twitter juga Dan lain sebagainya Ya guys Nah disini Oke Ada form selanjutnya Jadi aku gak bisa buka Karena aku Gak bisa daftar ya guys Jadi buka aja Form selanjutnya Oke Kalau kalian punya pertanyaan Kalian tinggal Drop aja Pertanyaannya Di komen ya guys Ini Baru banget aku bikin Dan aku pengen Ngasih tau ke kalian gitu Ini semua udah aku Sertain di link deskripsi Dan Untuk CP nya sendiri Kalian bisa tinggal klik Di Bawah deskripsi video ini Karena aku udah Nyantumin juga Bisa melalui whatsapp Oke guys Thank you Yang udah dateng Jangan lupa subscribe See you next time Bye 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 bye